Intro Salam Warta KPTV Melayani informasi Anda seputar Kepala Rayo Hari ini kita lanjutkan update perkembangan kasus coronavirus COVID-19 di Provinsi Kepalaan Riau Per Jepat 16 Oktober 2020 Data dari Sekateria Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kepri Menjelaskan Kasus konfirmasi baru sebanyak 50 orang lagi Berarti bertambah 100 Kemarin 50, sekarang 50 Pada tanggal 15 Pada tanggal 16 ini Bertambah 50 orang Kita akan cek di pertambahnya apakah di bottom tenium binang Bintan, Karimun Kemudian kasus aktif bertambah juga 39 orang Sembuh sebanyak 10 orang Meninggal bertambah lagi 70 orang Berarti ini Data yang masuk ke Provinsi Kepri yang dipublikasi ke adalah kejumlah media sekitar pukul 16 lewat Hari Jumat ini tanggal 16 Oktober 2020 Secara persentase Secara persentase Meninggal tingkat ada 2,61 persen Yang masih dirawat 14,10 persen Dan sembuh 83,28 persen Akumulasi tirun titik Kita akan coba memastikan Dari mana angka 50 yang pada hari Jumat ini Jadi Batam ternyata ada penambahan Perkompirmasi ada 42 orang Sehingga jumlah kasus hari ini berada Meningkat menjadi 2,145 orang Jumlah ini tentu berkurang dengan jumlah sembuh di Batam sendiri Jadi sudah 1,700 Hari ini bertambah 9 Dan dia masih dirawat sebanyak 330 orang Berarti kasus Batam mulai meloncak lagi Ya kota Tanjung Pinang klasternya tambah 6 Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Data 6 positif ini baru dimunculkan hari ini Karena kota Tanjung Pinang baru memunculkan data kasusnya Setelah Pemprov Kepi Akumulasi yang menyimpulkan data hariannya Bintang tidak ada penambahan kasus Nah muncul terkonfirmasi positif 2 Di Kabupaten Karimun Jadi total kasus ada 95 Berkurang menjadi Sisa 17 Setelah ada sembuh Sebanyak 45 orang Kembali saya pertimbang Dalam pemikiran saya Ini kayaknya Karimun Kasusnya mulai menanjak Satu persatu Setelah memasuki bulan Oktober ini ya Sebelumnya dari bulan Maret sampai di bulan September akhir Itu kasus masih melandai Cendung tidak ada Tapi setelah masuk Oktober udah Kasus mulai ada Oke itu yang untuk Provinsi Kepi Bagaimana dengan data Batam Batam kita akan lihat Peta ya Peta sebagian Menunjukkan apakah Ya Pada 15 Oktober 2020 Yang kami dapat data ini Pada hari Jumat 16 Oktober ini Terkonfirmasi positif 42 orang Ya 52 orang Maaf Salah Salah And Klik Berarti total yang Yang ada kasus Di bottom 262 orang Memang gue tambah Setiap hari ya Pemirsa Dan ini juga Di Ini kelihatan Disini kurvan Setelah nak Turun Drastis Hingga posisi 142 orang Yang dirawat Sekarang kembali naik Satu hari Menjadi 264 orang Wow Kota Batam Ketersediaan rumah sakit masih Standar Masih sudah menyampung ya Menurutnya Karena di belah Masih Fajar Di Fajar Di Sini Apakah Mengaktifkan Rusun Rumah susun Rusun awa Ditanya Uncang Karena melihat kasus Pertambah banyak Dari set klaster Pekerja Kawasan industri di Muka Kuning Kita langsung masuk ke Peta Ya Berubah lagi Pemirsa Suatu yang Sudah bisa diprediksi Peta Batam akan kembali merah lagi Kemarin Sepadal kemarin sini Sudah Posisi Beberapa daerah sudah merah jambu Sekarang Kemarin nongsa Dari kuning ke merah jambu Sekarang bertahan ke merah jambu Tersisa sekarang betul Ampar Daerah Kawasan Industri Gak Penumpang Galang Galang kapal Industri Sekitar Haber Bay Ya Betul Ampar ya Kuning Di Belakang padang Kelihatannya kuning juga Ya Yang masih hijau Pulau yang berada Berdekatan dengan Seberangan dengan pulau Kecamatan Sagulung Ya Apakah ini akan merah merona lagi Menjelang tanggal 2 bulan Oktober yang dimana penjelasan Pemerintah Pemerintah Provinsi Dan Kota Batam Menyambut Positif Akan Menyambut Akan Kembali Dibukanya Pelayaran Batam Singapura Pemerintah Kota Batam Telah mempersiapkan Berbagai Standarisasi Penumpang Yang masuk dan keluar Kota Dari Batam Ke Singapura Begitu juga Ya Batam Pastikan Fir Terminal Batam Center Siap UKAC Singapura Indonesia Ini Silahkan di Wartakebri Kita lanjut saja Ini slide-nya ya Berita ini ada di Wartakebri Nah Ini untuk Karimun Kita lihat Karimun Sudah Berubah Kemarin Susah Untuk Membacanya Sekarang Bisa bisa melihat Kabupaten Karimun Ada Pilahnya Pilah yang ini Bisa dipahami Ya Covid update 15 Oktober juga Memang telah Satu hari Mereka publikasinya Positif 65 Sembuh 45 Meninggal 3 17 orang Jadi memang betul 17 orang Tinggal lagi Ini Turunnya Nah Ini kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun Dan ini Rudure Moro Belat Onggar Buru Kundur Kondur Kondur Tebing Merah Barat Merah Karimun Bisa bacanya dari bawah ya Pemirsa Bukan dari atas Ya Ini data yang dari Kabupaten Karimun yang juga dipublikasikan ke sejumlah media pada tanggal 16 Oktober ini yang hasil update mereka tanggal 15 Oke kita masuk ke data Sembuh dulu kita masuk Ada di Kota Batam pada hari Kamis 15 Oktober pukul 19 malam eh pukul 7 malam ya Untuk kompensi positif diantaranya ada pasien 1711 Tuan Arifandika Putra Bromalinganda Balaka Kemudian ada Siti Khasana Tembusi Buton Nyonya Sunarni Kompenusajaya Tuan Akmal Nyonya Haidi Tambah Di Rumah Sire Sianipar Anabel Sevina Cindi Raja Gugug Ya ada 9 orang ternyata berita positifnya ya seperti yang data di awal di Provinsi Ada Tuan Krek Alwin Alwin Aker Akser ya pokoknya Aker ya Tinggal di apartemen Kampung Pelita Kampung Pelita Lububaja Expatriat Dari remote Ya Mungkin dari mana nih Kemudian Antonius Satoid 37 berdia kemuliaan Jadi Ada bule ya yang disembuh hari ini Keluar negeri Ada juga karyawan yang lebih seperti ini ya Sembuh Ya bersyukur lah Mungkin kalau guru semuanya sembuh Tentu siswanya akan nyaman ya Belajar sekolah lagi ya Tentu di Tanjung Pinang ada sembuh 1,2,3 orang Terkonfirmasi Jepang 16 Oktober Tiga orang sudah isolasi sembuh di Kota Jemim Singap Sampai saat ini transferensi di Kota Jemim Singap Memiliki isolasi sebanyak 287 orang Oke Tuan Aka Tuan Aka 70 tahun Tanjung Pinang Warat 294 47 Eh 43 tahun Usia Keluar negeri Tanjung Pinang Timur Tiga kasus konfirmasi nomor 2 95 Tuan MR 17 tahun Berdiamisili di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur Nah kita masuk ke inti dari berita ini 42 orang Jadi Tim Covid Kota Batam Pertanggal 15 Oktober Hasil Tim Analisa Laboratium BTK LPP Dan Analisis Laboratium RCKI Covid Ada temuan 42 orang positif Terdiri dari 20 orang laki-laki dan 22 orang perempuan warga Matam Nah mari kita lihat Ada anggota polisi Kemudian Kemudian Ada pelajar di Kapinsa Gulung Ada karyawan Belum sekolah juga Selekop Anak usia dinia Ada beberapa orang Tiga Karyawan Belum ada yang mengejutkan datanya Emang Rata-rata Rata-rata Ya ini dilihat disini Kalau swasta Melakukan pemirsaan Sesuasta dengan pekerjaan Mengalami keluhan batuk Sesak nafas Mengalami keluhan demam batuk Jadi memang Beda Suspek dengan Asimptomatik Dan Repabel Apa tadi Lupa saya Kalau Suspek ini Dia mengalami Mengalami penyakit ya Kejalanya Batuk Berman Kalau Asimptomatik Ini Hasilnya Boryu Bersebongan dengan Bunci Masuk kategori Reaktif Lalu Kalau reaktif Masih byłalang Keras Sped Masuk di rumah sakit Masuk di biaya Tepe Tiga berada di pusat Kota Batam Raman Transpring Transpring 1, 2, 3, 4 Raman Sadai Raman Tenggol Residen suka jadi Rumahan Juli Indah Rumah kawasan Rumah Juli Indah Rumahan Batu Haji Rumahan Batu Haji Kampung Rawa Indah Oke Rumah pengusaha Kampung Sanjurung Kawan Sperma Bekong Ralan Tanjung Buntung Kemudian Perumahan Pantai Gading Juga berada di Tanjung Buntung Kawasan Perumahan Sekupang Rumah yang kedama Laka Nomor 35 Ya karena selesai semua ibu rumah tangga Rata-rata menemiasi dari 40 orang ini Hanya satu-satu kasih sepolisi 39 40 Tanjung Tritip Nomor 40 Tritip 1, 2, 3 Ini maksudnya apa ya Ini baru-baru Ini kelasnya baru kayaknya Tanjung Tritip Tanjung Umar Tapi Tanjung Umar Mereka biasa ditemukan Ya dengan penambahan Perpuluhan ini Maka disimpulkan juga Terjadi Kelalaian Ketika disimpul masyarakat Kata Ketua Gugus Tugas COVID di Kota Batam Dr. Didi Sukus Marjadi Nah bagaimana Tanjung Pinang Hari ini bertambah positifnya Satu orang Tuan HP 24 tahun tinggal di Keluarmin Cana Eh Pinang Cana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Itulah dulu Pemirsa Hasil Data Recap Perkembangan Update COVID Per-16 Oktober 2020 Semoga data ini Seperti saya bilang Bermanfaat Di kemudian hari Terutama data-data Tentang nama-nama pasien Yang telah sembuh Dan alamannya Jika ada salah kata Minta maaf Dan Kalau video ini Menarik Silahkan berbagi Ketika sarannya Kami tunggu Jangan dilupa Di subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda Telah menonton Informasi dari Warta Gepi Jika Anda tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer